Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Jadi sekarang di tanganku ini ada Realme C2 Kasus sebelumnya handphone ini ganti LCD Karena LCD nya garis-garis Dan sekarang setelah kita konfirmasi ke usernya Ternyata juga lupa kunci layarnya Kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada Realme C2 ini Namun dengan catatan Tidak terhapus foto dan video pada album galeri Untuk alatnya kita hanya membutuhkan kabel data dan komputer saja Langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer Dan untuk handphone ini Kita matikan dulu sebelum kita hubungkan ke komputer Kita tekan tombol power Kemudian kita geser ke bawah Dan kita tunggu sampai handphone ini mati Selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita Seperti biasa untuk toolnya Aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 Dan untuk mendownload tool ini Teman-teman bisa kunjungi link yang sudah aku taruh di bawah video ini Pada kolom deskripsi Kemudian sebelum kita menjalankan tool ini Pastikan sudah menginstall driver Mediatek Kemudian setelah menjalankan tool ini Jangan lupa juga untuk menginstall driver USB DK Dengan cara kita klik menu install driver pada toolnya Kemudian ada proses installing driver Kalau sudah selesai Langsung kita masuk ke menu OPPO saja Dan kita cari serinya untuk Realme ada di bagian bawah Bisa kita scroll ke bawah ke bagian Realme Kemudian kita cari serinya Komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume Jadi volume atas dan volume bawah Kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume Kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data Ketika handphone sudah terbaca Dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Ini proses sudah berjalan Sending EMI data Kemudian ada keterangan All is done di bagian akhir prosesnya Yang menandakan bahwa menghapus kunci layar pada Realme C2 ini Sudah selesai Sekarang kita kembali ke tampilan handphone Kita akan lihat hasilnya Sebelum kita nyalakan Lepaskan dulu kabel datanya Kemudian kita tekan tombol power Dan kita tunggu sampai muncul logo Realme di layarnya Jika kita perhatikan di pojok kiri bawah Ada tulisan recovery mode Jadi handphone ini setelah kita nyalakan Akan otomatis masuk ke recovery mode Untuk melakukan wiping data seperti ini Setelah itu handphone akan restart kembali Kemudian muncul logo Realme lagi di layarnya Dan selanjutnya handphone akan melakukan proses loading Yang lumayan lama Untuk durasi loadingnya Kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit Jadi bisa kita tunggu saja Kita taruh handphonenya Jangan sampai handphone ini kehabisan baterai Jika ternyata posisi baterai kritis di bawah 10% Silahkan teman-teman kembali menghubungkan handphone ini ke komputer Menggunakan kabel data Agar handphone dalam posisi charging mode Sehingga kondisi baterai terjaga Untuk mempersingkat waktu Durasi loading pada video ini Aku percepat saja Setelah kurang lebih 2 menitan Proses loadingnya sudah selesai Handphone langsung masuk ke tampilan Pilih bahasa seperti ini Kebetulan untuk Realme C2 ini Masih menggunakan Android versi lawas Jadi handphone ini tidak perlu kita setup Namun langsung bisa kita bypass saja Masuk ke tampilan menu Untuk sekaligus bypass akun Google-nya Caranya kita masuk ke menu emergency call Kemudian kita dialkan bintang pagar 813 pagar Lalu kita tunggu sejenak Sampai tampilannya berubah Dan handphone ini langsung terbypass Masuk ke tampilan menu Tanpa harus kita setup Otomatis akun Google juga sudah terbypass Sekarang handphone ini sudah hilang kunci layarnya Kita akan cek saja apakah foto dan video betul-betul aman Karena tadi pada tool MTK GSM Sulteng Kita menggunakan opsi save format data Dengan harapan foto dan video pada album galeri tidak hilang Sekarang kita akan cek Kita buka menu foto di handphone ini Dan kita tunggu sebentar Apakah betul-betul aman untuk foto dan videonya Dan ternyata betul foto dan video masih utuh Tidak ada yang terhapus Semua foto baik itu dari kamera Kemudian dari WhatsApp Ataupun hasil download kita Tidak terhapus Begitu juga dengan videonya Dan posisi foto dan video ini Berada di memori internal Bukan memori eksternal Karena handphone ini Tidak ada memori eksternalnya Bisa kita buktikan Handphone tidak ada memori eksternal Semua foto dan video berada di memori internal Aman tidak ikut hilang Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya